Tarik Halilintar maju caleg untuk DPRD Kabupaten Bogor Youtuber Tarik Halilintar terjun ke dunia politik praktis Mantan kekasih Fuji tersebut jadi caleg untuk DPRD Kabupaten Bogor di pemilu 2024 mendatang Adik Atta Halilintar maju lewat PDI Perjuangan, PDIP, di Dapil 6 Kabupaten Bogor Majunya Tarik Halilintar tersebut diketahui dari munculnya Baliho bergambar wajah dan namanya Ini sempat terekam dan diunggah oleh akun Instagram at lambe garis bawah danu Dilansir Sabtu, tanggal 28 Oktober tahun 2023 Baliho Tarik juga terekam bersanding dengan Baliho serupa milik Anang Hermansyah Kali ini, Anang Hermansyah maju nyalek DPRRI dengan daerah pilihan 5 Kabupaten Bogor melalui partai PDIP Sayangnya, pencalonan pria 24 tahun ini justru menue cibiran dari warganet Tak sedikit warganet yang menanyakan latar belakang pendidikan adik Atta Halilintar itu Gue mau nanya, si Torik nih kuliah gak sih? Ujar warganet, bisa apa dia masalah politik? Masalah asmara aja ruwet gitu mau ngurus rakyat? Ujar warganet lainnya Warganet pun menyinggung kehidupan asmara Tarik dengan Fuji Pasalnya, Tarik sempat mengumbar janji-janji manis ke Fuji namun tadi tepati karena hubungan keduanya telah kandas Tak hanya itu, warganet juga menanyakan latar pendidikan Tarik sebagai wakil rakyat Diketahui rencana Tarik Halilintar menjadi caleg DPRRI sebenarnya sudah ada sejak Juli tahun 2023 Namun dia belum secara belak-belakan mengungkap rencananya itu Beberapa waktu lalu, Tarik Halilintar pun sempat aktif ikut kegiatan bersih-bersih bersama warga Terima kasih telah menonton!